assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semoga sehat selalu dan tambah gaca selalu oke teman teman jadi saya mau membagikan tutorial lagi teman teman ini adalah cara untuk menghemat uang ya teman teman jadi potongannya itu 0 rupiah ini sangat sekali dan yang dibutuhkan teman teman adalah cuma ATM BCA atau ATM BRI ya teman teman ya itu sangat mudah sekali ya didapatkan kalau tidak lewat online juga bisa teman teman ya nanti untuk mendapatkannya mendapatkannya ya teman teman ya karena kalau lewat online juga tidak membayar teman teman ya pokoknya yang harus disiapkan teman teman adalah dana dan ATM BCA ini saya simpelnya ambil ATM BCA ya yang ini tuh kalau ATM BCA itu tidak ada potongan ya potongannya sedikit lah mungkin maksudnya kalau diambil semua tuh bisa tuh uangnya jadi teman teman kan simulasinya seperti ini teman ya jadi teman teman tuh kalau top art di alfaba tuh membayar atau kena admin 2.500 ya kalau tidak ya 2.000 lah itu kalau dikalikan sebulan ya kalau tidak sebulan ya 1 hari kadang 2 kali 3 kali ya itu akan menjadi penambahan pengeluaran teman teman ya jadi kalau saya misalkan ini kepepet saya tuh misalkan tidak ada tabungan di BCA kalau tidak ATM BCA saya ini sedikit ya 7.000 ini ya nah ini saya tuh misalkan ada tadi aku tuh ke alfaba saya mengisi dana ya pokoknya siapkan dana ini dana saya sudah masuk 150 149 500 ya ini saya atau apa 150 ini potongannya 500 karena saya sudah sering menggunakan kalau tidak menggunakan biasanya tuh tidak ada potongan ini masih 2 teman ya jadi dikirimkan di ATM BCA atau KBRI kalau saya punya 2 ATM 149 oke teman-teman ya ini dibayarkan ini pinya pinya teman-teman sendiri ya oke nanti akan masuk di ATM BCA sini temen-temen oke nanti akan masuk di ATM sini dan caranya nanti bisa dilihat di youtube ya teman-teman cara mengisi sadu kopai diperlewat ATM BCA ya teman-teman ini bisa gampang kalau ini BCA virtual akun dan data transfer saya ini ada kodenya 7002 baru nomor teman-teman nanti desain ini ada muncul kopai driver ya teman-teman kalau customer itu 7001 oke ini berapa minima 10.000 teman-teman jadi seperti itu teman-teman harus menyiapkan ATM BCA ini terus kalau teman-teman tidak punya dana ya kalau misalkan ATM uangnya banyak bisa ditabungkan di ATM BCA atau BRI nanti bisa bisa transfer dari situ ya jadi ini sangat menghemat uang pengeluaran di misalkan di alfamat atau tidak di teman-teman misalkan 1000 kalau tidak misalkan misalkan kalau tidak 2500 atau 2000 di alfamat mungkin ini sangat menambah pengeluaran teman-teman ya pokoknya intinya harus mempunyai ATM BCA BRI kalau tidak mungkin mandiri juga bisa pokoknya yang itu tidak tahu ya kerjasama sama gujek atau tidak tahu intinya itu ini gratis itu saja saldonya itu masuknya gratis dan tidak ada potongan cuma harus mempunyai saldo di ATM BCA ini kalau tidak BRI kalau tidak mandiri kalau tidak teman-teman sim niaga pokoknya itu teman-teman sim sesempat itu kalau tidak misalkan waduh saya nanti gimana ini mau isinya di bank malas dana itu ini ada 10 kali transfer teman-teman nanti bisa menggunakan 10 kali itu ini lumayan lah 10 bisa menghemat uang teman-teman kalau mau banyak ya teman-teman harus mempunyai saldo banyak di ATM ya BCA kalau tidak BRI nanti gampang itu mainnya kalau kosong langsung dikasih lat ATM BCA itu gampang sekali semoga mudah dipahami dan semoga tambah wawasan teman-teman dari Anjaga Channel semoga selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima